Kedif Propam Polri Irjen Syahardiantono mengatakan pihaknya sedang mengkaji permohonan banding yang diajukan Irjen Verdi Sambo seusai diperhentikan secara tidak hormat. Irjen Syahardiantono menerangkan pengajuan banding akan diputuskan oleh Tim Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Verdi Sambo mengajukan banding lantaran menolak dipecat dari institusi Polri. Verdi Sambo mempunyai waktu tiga hari untuk mengajukan banding secara tertulis sesuai aturan yang ada. Verdi Sambo memutuskan mengajukan banding atas pemberhentian secara tidak hormat atau PT DH. Artinya pemecatan dari Polri seusai menjalani sidang Kode Etik. Kedif Humas Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo kepada wartawan mengatakan pada Jumat 26 Agustus 2022 dini hari. Sebelumnya, Verdi Sambo telah menjalani sidang KKEP pada Kamis 25 Agustus 2022. Sidang digelar, seusai penetapan Verdi menjadi tersangka kasus penembakan Brigadir C. Sementara itu, KKEP mempunyai waktu 21 hari untuk menanggapi permohonan banding Verdi Sambo. Hal itu diungkapkan Kedif Humas Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo. Dedy menyebut, Verdi Sambo akan menerima hasil putusan banding yang diajukannya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton